Oke teman-teman selamat datang di channel gue NET Kali ini gue NET akan membagikan tutorial Bagaimana cara merubah DNS dari modem indio Jadi biasanya tuh kita membuka sebuah aplikasi Padahal koneksi kita tuh bagus Misalnya untuk youtube itu lancar Untuk apa lancar Tapi misalnya untuk zoom putus-putus Untuk aplikasi yang saya pake Misalnya cam frog itu putus-putus Jadi DNSnya yang tadinya DNS Telkom Atau DNSnya Indihom Itu saya ganti ke DNSnya Google ya Jadi DNS itu fungsinya merubah nama domain Menjadi ke alamat IP address Jadi misalnya kayak Masa sih kita membuka Google aja pake IP kan gak mungkin gitu kan Jadi kita harus menggunakan DNS Dia tuh mengkonversi domain itu ke IP address Jadi oh ini www.google.com Itu diarahin ke IP tertentu Seperti itu Jadi itu fungsi DNSnya Jadi kalo pake DNS Telkom itu sering tersendat Terus gimana sih cara merubahnya di modem Indihom Misalnya kali ini contohnya yaitu Modem Indihom HG8245H5 Ini modemnya sih Telkom Ya kita pertama kita cek dulu DNS dari internet saya Saya konekin ulang Kita lihat disini Kalo ini properties kita lihat disini DNSnya nih 101 DNSnya dari modem saya sendiri Nah kita cek IP dulu ya IP config Nah disini saya menggunakan gateway 192.168.100.1 Nah maka dari itu saya buka disininya 192.168.101 Maka saya diarahkan ke halaman login dari modem Huawei Modem Huawei ini username dan passwordnya itu bisa kalian lihat di deskripsi ya Itu password defaultnya Tapi kalo udah diganti sama teknisinya Jadi kalian gak bisa masuk Kalo masih default kalian bisa masuk Oke lanjut Kita login Nanti akan muncul halaman seperti ini Setelah itu kalian klik advance Lalu pilih yang LAN Nah terus kalian pilih yang DHCP server ya Nah disini ada primary DNS sama secondary DNS Primarinya kalo kita menggunakan DNS Google DNS tuh kan banyak Ada Google ada Cloud Fire ya kan Kali ini saya gunakan DNS Google yaitu 8888 Kalian juga sudah familiar dengan DNS ini 44 Oke Kalo sudah klik apply Nah jika sudah tersimpan seperti ini apply nya Kita pastiin dulu Kita klik halaman lain dulu Nah ini di cek Udah bener ya Udah DNS nya udah ada isinya Kalo sudah kita close Close aja Terus Disini DNS nya belum akan berubah ya Misalnya kita cek DNS nya Saya ulangi lagi Klik kanan di logo wifi nya Terus open network and internet setting Terus pilih yang ethernet Lalu change update to option Klik tombol wifi nya Kita akan lihat detail nya Disini DNS nya masih tetap sama ya DNS telekom Padahal kita sudah ganti ya Itu kenapa? Karena kita harus koneksi ulang Kita disconnect dulu Terus connect ulang Nah ketika kita lihat Nah DNS nya udah ada kan DNS google nya Tadi gak ada Sekarang ada Oke Gitu aja tutorial Merubah DNS dari modem Indihome Huawei ini Semoga bermanfaat dan Untuk lebih jelasnya bisa baca deskripsi Dan saya mohon maaf apabila ada Kesalahan-kesalahan Dan Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye